Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga kami mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan dan segala berkat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, berikan kami pengurapan-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, Natsal Kitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus Pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Markus 3 ayat 1-2. Tertulis demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Saudara dikasih Tuhan, tempat pelayanan Tuhan Yesus ada di berbagai tempat. Di jalanan, di bukit, di pinggir pantai, di kampung, di desa, di kota, di rumah, dan di mana saja. Dan disini kita membaca salah satu tempat pelayanan yang cukup sering ia datangi adalah rumah ibadat Yahudi atau sinagog. Sinagoga berasal dari akar kata Yunani, sunagoga, yang berarti kumpulan atau pertemuan. Sinagoga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi untuk membaca kitab Taurat dan para nabi. Serta membicarakan tentang isi dan arti dari tulisan dalam kitab tersebut. Sampai sekarang saudara ada banyak sinagog yang terdapat di berbagai negara di seluruh dunia. Dalam konteks kita yang beriman kepada Kristus saat ini, tempat berkumpul kita yang umum adalah di gereja. Gereja menjadi tempat di mana kita bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan saling memperhatikan serta membantu satu sama lain. Ada lima hal dalam gereja, yaitu Latreia atau ibadah, Koinonia atau perseketuan, Tidaskalia yaitu pengajaran, Marturia yaitu kesaksian, dan Diakonia atau pelayanan. Rumah ibadah, sebagaimana tertulis dalam ayat ini, seharusnya menjadi tempat di mana orang menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya lewat doa, ucapan, dan tindakan. Tapi pada waktu itu rumah ibadah telah menjadi begitu kaku sehingga melupakan sisi pelayanan dan belas kasihan kepada sesama. Bukan dengan tanpa sengaja Tuhan Yesus datang ke tempat ibadah itu, tapi ia memang mempunyai suatu maksud untuk memperbaiki suatu hal dalam kehidupan keagamaan mereka, dan mengajarkan kepada kita semua juga yang hidup saat ini tentang belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa penyembuhan ini dipandang kontroversial oleh golongan farisi yang ada di situ pada waktu itu, karena hal itu dilakukan pada hari sabat. Dan disinilah Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka diam saja, tidak menjawab. Tuhan menghendaki agar kita semua berbelas kasihan kepada orang yang menderita atau dalam kesusahan, Dan dengan belas kasihan itu, kita menolong mereka dengan apa yang dapat kita lakukan, melalui doa, ucapan semangat, bantuan, pertolongan, dan berbagai macam bentuk lainnya. Kesalehan tanpa belas kasihan adalah sebuah kekejaman. Belas kasih adalah sifat Allah, karena itu marilah kita juga memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat 21 ini dikatakan bahwa, Orang yang menaruh belas kasihan adalah orang yang berbahagia. Kalau kita mau hidup bahagia, saudara, mari milikilah hal ini, yaitu belas kasihan kepada orang lain. Roh kudus akan menolong kita untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Lewat kebenaran firmanmu kami mengerti, bahwa engkau menghendaki kami semua untuk hidup dalam belas kasihan. Bukan hanya sekedar taat beragama, kelihatan religius dari luar, tapi Tuhan menghendaki agar kami sungguh-sungguh memiliki hati yang dipenuhi dengan kasihmu dan digerakkan oleh belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami ya Tuhan untuk semakin mengerti akan kehendakmu dan hidup dalam kasihmu serta memancarkan kasihmu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuntun kami roh kudus, tolong kami, supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin kami dalam segala aktivitas kami, biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, sakit-penyakit, agar Tuhan engkau memberikan jalan keluar, pertolongan dan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami percaya ada kemenangan, ada jawaban dan solusi di dalam engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Mari sama-sama kita berdoa doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua, dan roh kudus akan menolong sodara, untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sodara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.